Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron cinta setelah cinta Dimanapun anda berada balik lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan ataupun wacoran trailer sinetron cinta setelah cinta Nah guys tentu kita pun sudah bisa memprediksi kalau di adegan ini yang sangat begitu membahayakan nih guys Karena nampaknya antara Arya dan Starla yang saat ini sempat menjadi kisruk Dimana Arya pun sempat bertemu dan mengungkapkan empat mata nih terhadap Starla Atas dimana ia pun sempat di episode kemarin menceritakan Kalau dirinya akan segera menceritakan Kalau posisinya akan segera menghilang dari kehidupan Starla Sehingga Starla pun sedikit merasa kecewa guys Karena sebelumnya dimana Starla sendiri sempat mengetahui permasalahan Antara Cynthia dan Fondi yang saat ini sempat balikan Dimana Mayang pun sempat mengetahui hal ini Namun disini sendiri Mayang yang sangat begitu kecewa Dimana ia pun masih saja terparing di sebuah rumah sakit Namun nampaknya Mayang pun merasa kesal Dan ia pun tidak diperlakukan seadil-adilnya oleh Fondi guys Nasib malang dan nasib tragis nih bagi Mayang Sehingga Arya pun disini harus bisa menuruti semua keinginan Ataupun menghargai perasaan dari Mayang Agar supaya bisa menjauhi Starla Namun salah bagi Arya sendiri guys Karena memang ini adalah suara satu Privasi bagi Arya dan Starla Bahkan ia pun tidak hanya bisa Untuk bisa menuruti semua kemauan dari Mayang Namun dia bisa menolong agar supaya si Fondi disini bisa tersadar Siapakah istri yang saat ini telah dicintai oleh Fondi Namun sebelum lanjut juga guys Seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Seputar Sinetron Cinta Setelah Cinta Dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan untuk Haji Cinta Kedepannya semakin menarik lagi guys Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Dede kan awal Seperti yang sudah kita ketahui nih guys Si Fondi yang sedang berada di sebuah ceruji besi Yang nampaknya kali ini Biasanya ia hidup mewah mawahan Ataupun makan bisa ditemani oleh istri yang sangat ia cintai Namun kali ini hal yang suatu berbeda Dan dimana Fondi pun merasa Menyesal atas perbuatannya tersebut Sehingga ia harus mendekam di dalam sebuah penjara Nah guys disini terlihat si Sintia ini membuatkan sebuah rantang Dimana Sintia yang sangat begitu harmonis Karena ia pun selalu berharap bisa dapatkan cinta dari Fondi Dan disitulah dimana si Mayang sendiri Maksud saya si Sintia sendiri disitu menyuguhkan Sup kaldu ayam rasa kacang hijau Yang nampaknya membuat si Fondi pun sangat tidak terima Sehingga ia pun menepis si rantang tersebut Dan rantang tersebut pun harus bertumpahan berserakan di lantai milik Pak Polisi Sehingga Pak Polisi pun sempat terkejut bahkan rasa perut yang lapar Dan ia pun sangat begitu lapar melihat saldo ayam tersebut Kenapa dimuntahkan Yang pada akhirnya disini si Polisi tersebut pun mengungut dan membuang si bubur ayam tersebut Disini juga terlihat si Starla yang saat itu sempat hadir dan bisa memergoki langsung nih Antara Sintia dan Fondi yang saat ini memang sudah keterlewatan batas guys Dimana ia pun mereka pun saking deketnya Karena ia pun ingin mempunyai rencana Memisahkan antara Starla dan Arya yang saat ini masih saja sempat sudah jadian Dan disinilah timbul keharmonisan guys Dimana Sintia Fondi yang saat itu sempat mengingat ke masa lampau Dimana antara Starla waktu itu masih kecil Dimana Starla pada saat itu yang masih duduk di bangku SD kelas 1 guys Disitu kelihatan sekali keluarga yang begitu sangat harmonis Dan mengingat hal ini membuat mereka pun sangat begitu bucin dan baper sekali ya guys Antara Pani melihat Sintia yang saat itu Masih saja menyuapisi Fondi Namun dimana disini kita pun semua dikejutkan dengan adanya Mayang Dan Arya pada saat itu ingin menjenguk Fondi sebuah rumah sakit Dan apa yang dilihat oleh Mayang sakit hati lagi Melihat kedekatan antara Sintia dan si Fondi yang sangat memang sudah kelewat batas Dimana Mayang sendiri disini langsung saja pergi meninggalkan kantor polisi tersebut Dan Arya pun karena memang Arya sedikit khawatir Ia pun harus mengejar mamahnya Disini Starla pun sempat melihat kalau Mayang dan Arya sempat melihat adegan Suap-suapan nih bagaikan pengantin lama lawas Antara Pondi dan Sintia yang saat itu sedang suap-suapan Disini juga Starla sempat mengejar ya guys Namun ia pun dikejutkan dengan adanya si Irma di suatu mobil yang telah membantu Mayang Padahal Irma sendiri disini telah bekerja di rumah Arya Agar supaya bisa menjadi baby sister untuk si Mayang Dan Starla sendiri berpikir kalau Arya ini sempat jadian lagi bersama Arya Sehingga Starla sangat begitu penasaran tentang perasaan dari Arya Karena memang yang kita ulas hari ini guys perasaan Arya dan Starla Yang nampaknya disini Arya pun sangat begitu bingung Di satu sisi ia harus bisa mengorbankan dan bisa membantu orang tuanya Namun kali ini sisi lain ia juga bisa mendapatkan cinta seutuhnya Apabila disini antara Arya dan Starla saling setia Disini juga memang guys Antara si Starla dan si Niko ini maksud saya si Arya ini Yang sangat begitu membuat kita semua dibikin baper Karena nampaknya keseriusan dari Starla ini Ia pun rela dan mau siap dinikah ketika ia akan benar-benar bersama si Arya Namun Arya yang sempat saja menghilang di episode kemarin Membuat hati Starla pun sangat begitu goyang dan tidak akan Percaya dengan semua ucapan dari Arya Di sisi lain ini terlihat kerjasama antara si pelakor Ayu dan Ruben Kusnadi Yang nampaknya si pelakor Ayu hanya ingin membantu Ruben Kusnadi Tanpa ada harap bantuan tertentu Namun apakah yang akan dilakukan oleh Ruben Kusnadi dan Ayu ke depannya guys Karena seperti yang sudah kita ketahui Kalau dua orang penjahat ini yang memang akan Segera memisahkan antara Starla dan Arya guys Dan kita doakan saja agar supaya si Ruben Kusnadi bisa menekam di dalam sebuah penjara Karena ia pun akan segera memisahkan kalau Ruben Maksud saya kalau Arya dan Starla disitu tidak akan pernah bisa terpisahkan guys Saksikan terus film yang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Pukul 19.00 alias jam 7 malam guys Jangan sampai kelewatan ya guys Karena kalau kelewatan kita pun semua bakal bikin nyesel dengan alur dan kisah ceritanya Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti malam Terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih Terima kasih